Intro Inilah momen Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut nama Jokowi sebanyak 3 kali dalam debat perdana Capres-Cawapres. Momen pertama terjadi saat Prabowo menerima pertanyaan dari moderator tentang konflik di Papua. Menurutnya, sulitnya penanganan konflik di Papua disebabkan karena adanya campur tangan asing dan pihak tertentu yang ingin memecah belah Indonesia. Karena itu, upaya yang akan diambil Prabowo yakni mendegakkan hukum dan memperkuat aparat keamanan di Papua. Prabowo lalu menyinggung Jokowi sebagai presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum. Memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Jokowi Dodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Kemudian, Prabowo juga menyebut nama Jokowi sebagai presiden yang mampu membawa peningkatan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo berharap dapat melanjutkan capaian itu jika terpilih menjadi presiden. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi, yang saya katakan saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua. Melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Terakhir, Prabowo menyebut nama Jokowi saat menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo soal upaya penanganan pengangguran. Saya senang mendengar jawaban itu. Berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK-KEK semua. Mendorong hirisasi, menciptakan lapan kerja, mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan. Terima kasih. Debat Perdana Capres 2024 digelar KPU RI pada selasa 12 Desember 2023 malam di halaman Gedung KPU Jakarta. Tema pada debat pertama meliputi hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Ketiga Capres pun diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan saling mengomentari gagasan atau program masing-masing kandidat. Terima kasih telah menonton!